Halo guys, welcome again to my channel, kali ini kita akan mereview ini namanya Humidifier ya, Humidifier Humidifier ini, bagusnya dia ini, dia namanya X3 Humidifier dengan kapasitasnya 200 mili ya terus dia ukurannya itu 116 x 74 x 74 mm working voltage-nya itu dia 5V dan current-nya itu 300 mA power, dayanya itu 5W ya, 5W oke, ini tempat ini ya, disini ada keterangan deskripsinya disini ada juga dia punya gambar satu lagi bagian bawahnya oke, sekarang kita akan buka, kita akan lihat apa isinya dari Humidifier ini dan apa aja yang didapatkan dari ini ya, web Humidifier oke, jadi ini Humidifier-nya, kita akan lihat ini kebetulan yang warna biru ya, warna biru disini ada operating-nya, cuma maksudnya 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 kena ini ada spare-nya ya dalamnya ini, dia ada satu buah kabel USB ini dia dapat ini ya, lampu LED semuanya juga nih dan satu buah kipas angin ini coloknya disini, ntar coloknya disini kita akan coba ya, seperti apa hasilnya ya oke, ini ada spare-nya, kabel USB LED USB ada kipas USB oke, kita akan coba ya oke, jadi sekarang kita akan pasang disini saya belajar air ya dan kita bisa pakai accent untuk di dalamnya dia ini itu kita tutup disini ada tombol on-off-nya dan disini, disini keluar itu-nya Humidifier-nya ya nah disini ada kabel untuk USB-nya ya, kita colok ini kabel USB-nya ini sudah dapat ya, pakai paketnya dia semuanya oke, ini sudah dicolok kita colok lagi ke USB-nya oke, ini sudah dicolok, kita colok lagi ke USB-nya tuh warnanya ada warna-warni ya, ini bisa berubah warna dia sini ada lampunya bisa berubah warna, jadi ini kipas ini bisa membantu ya bisa membantu humidifier-nya ini bisa disebar ke seluruh ruangan oke, nah ini kipasnya ini bisa diatur ya ini dia berubah warna, ini berubah warna tuh warna hijau kalau hijau, kalau hijau dia berubah juga nih hijaunya nih, merah nah ini lebih cakep ya lebih cakep dia dia bisa berubah warna, ini enak buat malam hari ini kalau kita mau ganti kipasnya ini kita bisa ganti dengan yang ini, dia ada lampu LED-nya ya ini lampu LED-nya ini bisa membuat penerangan juga di kamar kita ya cakep ya keren cuma ini disini dia hanya bisa on-off aja ya on-off aja ya dia gak bisa diatur speed-nya dia ini lampu USB-nya ini matiin nih, tapi ini tetap keluar nih dia tetap keluar ya ini pakai lampu ini lampu aja nyala nih, lampu aja nyala jadi ini on-off-nya bisa dipilih ya kita mau lampunya aja nyala tanpa humidifier-nya atau dengan humidifier, ketan lagi mati ketan lagi ya kalau long press dia mati kalau kalau sebentar aja single aja, single itu dia akan keluar humidifier-nya tuh ini kayaknya pernah kelihatan ya kita pakai lampu lebih kelihatan tuh ya kalau kita sebentar aja tekannya ini dia mati tuh kalau tekannya sekali lagi dia nyala ya jadi bagus nih ya jadi ini biar ruang kita tetap lembab dan menggunakan ini ya cakep ya oke guys oke guys demikian review dari kami Ronatex mengenai humidifier with lamp and fan semoga informasi bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan comment jika anda ingin bertanya seputar humidifier ini ya harganya kurang lebih 50 ribuan anda bisa beli di online shop ya saya gak kasih linknya di bawah tapi anda bisa cari sendiri di online shop mana yang anda mau ya ini eventnya ini bisa di bengkokin nih oke oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top sub indo by broth3rmax